Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahviflog7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan pengumuman penting dari pusat ya teman-teman semua bagi KPM yang sudah cair ataupun belum cair ini untuk KPM, PKH maupun BPNT ya teman-teman semua ada pengumuman penting nah tapi sebelum lanjut ke pengumumannya Rini selalu mengingatkan ke teman-teman semua dan meminta dukungannya teman-teman semua untuk channel kahviflog7 ya dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahviflog7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya terima kasih yuk langsung saja kita ke pengumumannya agar para KPMP, PKH maupun BPNT semua tahu dan jelas dan lebih berhati-hati ke depannya terima kasih sebuah pengumuman bahwa hari ini adalah hari terakhir penyaluran bantuan BPNT dan BLT minyak goreng secara tunai via PT POS Indonesia jadi apabila ada KPM yang hingga hari ini tidak terima undangannya berarti ada kemungkinan KPM tersebut tidak mendapatkan BPNT alokasi MEI dan BLT minyak goreng secara tunai via PT POS sementara untuk BLT minyak goreng bagi KPM PKH murni yang rencananya akan disalurkan lewat KKS hingga saat ini detik ini belum ada info kelanjutannya dan belum ada tanda-tanda penyaluran dari pusat sedangkan untuk dua hari ke depan adalah hari di mana batas akhir update data dan verifikasi ketidaklayakan peserta lewat aplikasi SIKNG di mana hasil update dan verifikasi ketidaklayakan peserta itulah yang nantinya akan menentukan nasib para KPM pada tahap selanjutnya maka dari itu tolong buat KPM janganlah terlalu diharapkan atau ditunggu-tunggu cairnya sebab bantuan sosial saat ini benar-benar selektif tidak ada jaminan lancar cair sebab tidak cairnya KPM itu hanya ada dua inti penyebabnya selain dari data bansosnya bermasalah juga bisa jadi akibat hasil verifikasi ketidaklayakan peserta yang dilakukan SDM bekerja sama dengan pihak desa setempat serta dinas sosial daerah jika mengalami tidak cair KPM bisa cari solusi dan penyebabnya ke dinas sosial langsung nah untuk teman-teman semua di pengumuman ini intinya hari ini tanggal 28 April tahun 2022 adalah hari akhir KPM BPNT untuk menerima undangan dan jika tidak menerima undangan berarti KPM tersebut tidak mendapatkan bantuan BPNT alokasi MEI dan BLT minyak goreng yang kedua adalah dua hari lagi adalah verifikasi data kelayakan penerima bantuan PKH atau BPNT itu hasilnya maksimal dua hari ke depan ya teman-teman semua jadi jika dari hasil verifikasi tersebut data teman-teman tidak layak menerima bantuan PKH maupun BPNT berarti ke depannya untuk tahap selanjutnya teman-teman tidak akan menerima bantuan PKH atau BPNT bisa dibilang verifikasi data inilah yang menentukan ya para KPM PKH maupun BPNT yang mendapatkan atau tidaknya bantuan PKH atau BPNT untuk tahap selanjutnya jadi teman-teman para KPMP maupun BPNT berdoa saja ya semoga data teman-teman semua masuk di verifikasi data ini dan layak untuk mendapatkan bantuan sosial nah untuk yang tidak cair bisa langsung ke dina sosial ya untuk menanyakan tentang datanya ada masalah atau tidaknya sekian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati